Nah kita mengambil dari beberapa torekot-terekot ala wiyah Mengambil yang paling ringan untuk supaya umat itu bisa membaca Sebab bacaan Asma'ul Husna atau Khizid atau Asma' itu mempunyai dosis Ada dosisnya kalau vitamin itu atau antibiotik seribu mili Ada yang dosisnya 750 Ada yang 500 Ada yang 250 Ada yang 100 Nah Khizid-Hizid Asma' tersebut memerlukan guru yang tahu dosis Kalau yang tidak tahu dosis Biasanya mengambil asal maknanya baik Lalu maknanya hebat Ambil saja dibaca Nah inilah dampaknya Over dosis yang sebetulnya cukup 100 mili atau 200 mili Makan yang 750 mili Akhirnya ayang-ayangnya tijak kuyon diwe Nah inilah Ini yang terjadi Dan banyak lagi Asma'ul Husna pun sama Ada Asma'ul Husna yang dingin dibaca Ada Asma'ul Husna yang keras Kalau yang keras juga harus digandeng Seperti Ringan akhirnya Sebab dicampur Oh ini jahe ini keras Jamunya jamu pakai jahe pakai merikcow Wah ini bongsor pedes siap ya Itu kan jamunya pinter Wah ini harus dikasih Supaya dingin yang minum enak dan sebagainya Itu yang ahli tentang ilmu al-Asma' Yang tidak tahu pokoknya disikap Nah itulah Akhirnya apa? Enyeng Kalau enyeng kalau ayam kuter Nah ini Maka bacaan-bacaan itu Perlu ijazah Tahu Ditanyakan kepada orang-orang yang ahli Tentang masyarakat Tapi kalau ratif tidak Ratif itu dosisnya sudah direndahkan Karena apa? Diambil langsung dari Lisan baginda Nabi SAW Supaya kita-kita gini Bisa membaca Lain dari itu Perlu kita ketahui Bahwa ratif ini Sangat penting Yang namanya ratif Namanya Namaknanya Susunan Rautabah Susunan diambil dari beberapa hadith Hadithun Nabawi Dan setiap ratif Mempunyai Asbabul lurud Kalau ayat Asbabul nujul Masing-masing Dan ratif itu Banyak sekali di kalangan Sadatil Baalwi khususnya Dalam kata istilah ratif Karena itu bagian Bacaan-bacaan Yang diamalkan Oleh Toreqot Alawiyah Tapi tidak berarti Melarang Kalau orang membaca Ratif dari Rautibul Atau Toreqotul Alawiyah Tidak boleh Membaca Ratif yang lain Ataupun Yang sudah masuk Toreqot yang lain Tidak boleh Membaca Toreqot Atau Ratif Alawiyah Itu tidak benar Karena Ratif disini Adalah Suatu doa Semuanya Mempunyai Peristiwa Dan setiap Ratif itu Mempunyai Keistimewaan Diantara Salah satu Ratif Ada yang Manfaat Ada yang Istimewa disini Tidak ada Yang istimewa Disini Sama juga Orang baca Maulid Nabi Apa yang Ada di dalam Sentuduror Belum tentu Ada di dalam Berjanji Tapi apa yang Ada di dalam Berjanji Belum tentu Ada di dalam Sentuduror Begitu pula Apa yang Ada di dalam Dibak Belum tentu Ada di dalam Sentuduror Dan apa Yang ada di dalam Sentuduror Belum tentu Ada di Maulut Dibak Sebaliknya Saling mengisi Bukan saling Berebut Saling mengangkat Di antara Para ulama Maulut itu Kitab maulut Semuanya ada 300 maulut Yang ada di Mesir Yang di Indonesia Paling lima Syaruful Anam Berjanji Azab Tiba Baru ini Sentuduror Tapi kalau di Mesir Aneh-aneh Baca maulut Luar biasa Yang gosok Panjang-panjang Ada yang maulut Dibaca Dua jam Baru selesai Torekotnya Juga sama Ada Torekot Kalau sudah musim Pasaran Torekot Gedung ini Punya Sadaliah Gedung ini Naksabandiyah Gedung ini Punya Kodiriyah Mempunyai Tata cara Dikir yang Masing-masing Dan ada lagi Yang dikirnya Pake Tiron Pake terbang Allah 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 Diiringi oleh terbang Ini orang sudah Tidak tahu dunianya ada apa Tidak tahu Ini sudah Fana semua Mahkamah Dilfana Ajnas Nah Naratif-ratif itu Muncul Di kalangan Para A'imah A'imah Dilbet Supaya apa Kita itu Mendapat Perlindungan Dari Allah Dengan Tawasul Ratibul Hadad Ratibul Atas Ratibul Idrus Ratib yang lain Atau Wirit yang lain Banyak sekali Apalagi Di antara Ratibul Kubro Ratibul Kubro Mengapa disebut Ratibul Kubro Karena Fatehahnya Di dalamnya Ulama' Wali Gutub-gutub Semuanya Maka disebut Ratibul Kubro Bukan Ini ratib besar Tidak Jangan salah Paham Di dalamnya Adalah Hadiatul Fatehahnya Rata-rata Yang ada Di dalam Ratibul Kubro 85% Aktop Maka disebut Ratibul Kubro Disitu Asal-usulnya Ratibul Kubro Asal-usulnya Apa Dohirul Fatah Dohirul Fitnah Yang luar biasa Pada Pada Waktu Dan yang bisa Menyelesaikan Pada Waktu itu Al-Habib Toha Yang Dijeleduk Itu tadi Maka Jujuk Saja Untung Tidak tertutup Saja Untung Maaf 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 Baca Aja Ratibul Atos Ratibul Hadat Kita yang Kita yang Yang membaca Ratib Kedekatan Kita Kepada Allah Bukan Semakin Tambah Sombong Ingat Itu Jadi Kalau Baca Ratibul Hadat Tulung Jangan Sampai Mencela Ratib Yang Lain Yang Yang Baca Ratibul Kubru Ratibul Atos Kalau Perlu Kita Bergilir Jum'ah Ini Ratibul Kubru Jum'ah Yang Datang Ratibul Hadat Jum'ah Yang Datang Ratibul Atos Jum'at Yang Datang Ratibul Idrus Biar Laku Semuanya Kayak Apa Wali-wali Itu Yang Senangnya Melihat Kita Membaca Dan Membaca Dan Membaca Itu Pentingnya Ratib Di situ Dan Setiap Kalimah Perkalimah Di dalam Ratib Mempunyai Keistimewaan Sendiri Sendiri Itu Di antaranya Maka Dari itu Yang Penting Istiqomahnya Maka Saya Ngatakan Supaya Bisa Berjalan Semuanya Cukup Ratibul Kubru Dibaca Bada Subuh Tiap Jum'ah Sekali Sudah Atau Bada Maghrib Tiap Lailatul Jum'ah Lainnya Silahkan Mau Ratibul Atos Mau Ratibul Idrus Mau Ratibul Haddad Supaya Semuanya Bisa Seimbang Bisa Dibaca Semuanya Nah Kalau ada orang Yang bertanya Masalah Ratib ini Dengan Ratib ini Tinggi Mana Pendapat T Tinggi Mana Punya A Punya B Oh Yang paling Tinggi Yang Punya B Salah Yang paling Tinggi T Sebab Yang A Dan B Tidak Merasa Jadi Wali Ente Merasa Lebih Tinggi Bisa Menunjukkan Jadi Yang paling Tingginya Ente Jadi Jablut Ya Inilah Paham Ya Jadi Justru Ratib itu Menguhuahkan Coba Di dalam Ratibul Haddad Atau Ratibul Atas Apa Muslimin Yang Baca Ratibul Haddad Saja Tidak Hatta Jid Masuk Dalam Aslah Allah Umural Muslimin Saraf Allah Shara Mu'tid Coba Yang Baca Ratibul Kubra Allah Masilil Imam Wal Umah War Ra'i War Ra'iyyah Wa'al Lep Enak Lubih Wat Shara Ba'ad Hum An Ba'ad Semuanya Masuk Coba Jadi Ratib itu Saling Sinambung Tidak Saling Terpecah Tidak Maka Jangan Sekali Tolong Merendahkan Salah Satu Rah Ratib Itu yang Baik Karena itu Mencangkup Tentang Akhlak Wal Adab Selamat Terima kasih.